assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan menunjukkan cara pemasangan LED HPL seperti ini 1W atau 3W seri maupun paralel atau seperti ini 10W seri maupun paralel bagaimana caranya sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubcribe channel kita bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng Oke sebelumnya saya berikan sedikit teori yang penting dalam pemasangan lampu HPL ini adalah mengatur besarnya arus dengan cara mengatur besarnya tegangan input pada HPL seperti yang kita tahu bahwa tegangan kendaraan bermotor rata-rata sebesar 12 volt dan misalnya kita pasang satu led HPL seperti ini bila kita pasang seperti ini pasti akan rusak led HPL nya karena kebesaran tegangan untuk pemasangan led HPL ini kita harus tahu dahulu spesifikasi led HPL yang ingin kita gunakan misalnya HPL yang akan kita pasang led HPL 1W spesifikasi tegangan biasanya antara 3 sampai 3,6 volt dan besar arus maksimal biasanya 300mA dan untuk mengatur besarnya arus agar tidak terlalu panas kalian harus mengatur besarnya tegangan input jadi untuk mudahnya antara sumber tegangan dan led HPL ada alat yang kita sebut saja controller jadi controller jadi controller ini dapat mengatur besarnya arus yang kita inginkan karena tegangannya antara 3 sampai 3,6 volt jadi bisa kalian pasang secara seri 3 buah atau kalian paralel seperti ini juga bisa asal total arus yang kalian gunakan jangan melebihi dari arus maksimum controller oke controller seperti ini bila kalian ingin membelinya harganya ini sekitar 6.000 sampai 6500 rupiah per buah ini sanggup sampai 1,6 ampere secara kontinu namanya step-down DC2 DC oke spesifikasinya tegangan inputnya antara 5 sampai 23 volt dan outputnya 1 sampai 17 volt jadi sangat fleksibel sekali oke kita praktek saja pertama tentunya kalian solder dahulu dengan kabel biasanya yang warna merah sebagai positif dan hitam negatif baik input maupun output dan untuk menentukan input dan output ada tulisannya pada modulnya kalian baca jangan sampai terbalik ini negatif output dan ini positif output kalian perhatikan meter ini menunjukkan tegangan output lalu saya pasang input negatif dan input positif 12 volt langsung output terbaca 9 volt oke agar lebih jelas tegangan input saya ukur saja dengan meter yang lain ini meter tegangan input terbaca 11,27 volt saya naikkan dahulu sampai 12 volt ya sudah 12 volt dan perhatikan bedanya antara input dan output sekitar 1 volt lalu saya coba putar sampai tegangan output terkecil terbaca output terkecil sebesar 0,8 volt jadi dengan tegangan input 12 volt modul ini dapat mengatur besara tegangan output mulai dari 0,8 volt sampai 11 volt oke saya akan mencoba LED 10 volt saya kecilkan dahulu tegangannya ingat jangan sampai terbalik dalam pemasangan positif negatifnya dengan tegangan 2 volt tentunya lampu LED 10 volt belum dapat menyala akan saya naikkan tegangannya dengan cara memutar potensiometer pada modul secara perlahan kalian perhatikan saya akan putar sampai LED menyala bila kalian mencoba di rumah lakukan seperti ini perlahan-lahan tegangan 7 volt sudah mulai ada yang menyala dan pada tegangan 8 volt sudah mulai menyala semua LED HP L10 Watt ini saya pasang secara paralel 4 buah saya tutup dahulu agar tidak silau jadi secara sederhana dengan modul LED ini kalian dapat mengatur keterangan cahaya dengan mengatur besara tegangan input dan untuk mudahnya lagi kalian naikkan saja secara perlahan dan kalian pegang saja untuk mengetahui suhu pada HPL bila suhunya menurut kalian sudah terlalu panas kalian berhenti untuk menaikkan tegangannya contoh disini saya buat sampai 600 miliampere saja agar tidak terlalu panas LED HPL nya modulnya sudah sedikit panas kira-kira 40-50 derajat mudah bukan mudah-mudahan kalian paham dengan praktek ini dengan modul seharga Rp6.500 per buah kalian sudah dapat memasang LED HPL jenis apa saja pada kendaraan kalian sekian praktek saya kali ini bila masih ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati